Intro Jadi, ada dua topik utama yang akan saya bawakan. Yang pertama terkait dengan SAS AFRS seperti itu. Seperti yang kita ketahui saat ini, insurance company di Indonesia, baik GI, Life, Pre-insurance, berpacu dengan waktu untuk bisa mengimplementasikan solusi AIK AS 15 dan comply pada 1 Januari 2025. Itu adalah suatu challenging, costly, effort luar biasa besar, tapi untuk satu hal, keseragaman sistem pelaporan keuangan baru yang bisa membandingkan satu insurance dengan insurance lainnya. Oke. Nah, topik yang kedua, saya akan jelaskan setelah kita comply terhadap IFRS 17 yang membutuhkan biaya yang sangat besar, effort yang besar. Kemudian apa payback? Apa yang bisa kita dapatkan sebagai insurance? Apakah ada, bisa kita bertanggungan solusi untuk meningkatkan daya sayang kita? Nah, itu adalah gion IFRS 17. Jadi, saya akan fokus di dua topik tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke topik tersebut, izinkan saya menjelaskan terkait dengan SAS itu sendiri sebagai satu institusi. Jadi, SAS adalah plot core dan leader dari data dan analytics solution provider di dunia. Kita eksis sejak 47 tahun yang lalu. Dengan base kita ada di Cary, North Carolina US. dan SAS sendiri sudah berkipah di Indonesia bersupport baik banking, finance, insurance, dan public sector itu sejak 25 tahun yang lalu. Jadi, kita sudah ada di Indonesia cukup lama bersupport berharga solusi. Nah, spesifik untuk IFRS 17, jadi kita kembali ke tahun 2022 awal, pada saat kita mendengar arahan dari regulator, bahwa seluruh insurance di Indonesia harus menerangkan solusi IFRS 17, migrasi ke IFRS 17, per 1 Januari 2025. Artinya apa? Dari 2022 sampai 2025, itu kita punya waktu 3 tahun. Bukan waktu yang panjang. Kenapa? Dari rangkaian proses implementasi itu, menerapkan dua tahap utama. Satu, sesi advisory. Kedua adalah sesi dalam mengimplementasikan teknologinya. Nah, sekarang dengan pengalaman SAS sebagai provider solusi data analitik, bagaimana kita membawa down to earth IFRS 17 itu sendiri. Jadi, yang kita lakukan ada tujuh tahap. Yang pertama adalah, karena IFRS 17 di global itu sudah jalan ke lebih dahulu, yaitu targetnya 1 Januari 2023, maka ekspert-expert teknologi itu kita bawa ke Indonesia. kemudian kita meng-enable tim Indonesia sendiri. Tim Indonesia itu terdiri dari tim delivery, tim technical support, selain tim sales dan free sales. Selain itu, kita juga meng-enable local partner. Kenapa? Karena ada 145 isu yang sudah penuh di Indonesia. Dan itu semua harus comply di 1 Januari 2025. Bagaimana kita mengimplementkan isu tanpa kita melintaskan local partner? Tidak mungkin. Karena itu kita coba transform knowledge-nya ke Indonesia, global partner, dan juga ke tim SAS Indonesia sendiri. Kemudian yang berikutnya, kita banyak melakukan sharing session dengan baik konsultan atau advisory untuk mengetahui seperti apa regulasi IFRS 17 atau PSH 17 di Indonesia. Dan bagaimana perbedaannya dengan teknologi yang kita miliki dalam hal ini adalah SAS IFRS 17. Kita sering brainstorming dengan advisory dan konsultan-konsultan tersebut. yang berikutnya adalah kita coba sign session SMP-SFIT, subject matter expert, actuarial, accounting, IT, dan data terkait dengan SAS IFRS 17, sharing ke insurance, sharing ke advisory dan konsultan di Indonesia. Berikutnya adalah kita aktif memperkenalkan, mensosialisasikan SAS IFRS 17 seperti di acara di event ini. Dan yang terakhir, aktif kita memberikan presentasi demo kiosi untuk SAS IFRS 17 ke seluruh insurance yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah tujuh tahap, tujuh aktivitas yang kita lakukan selama dari mulai akhir 2021 sampai hari ini. Mungkin sebagian dari bapak-bapak dan ibu sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Tapi harapan kita dalam sesi ini bisa menampak kewawasan untuk yang belum pernah lihat, tapi yang sudah pernah lihat mungkin bisa menampak keyakinan terkait dengan capability dari SAS IFRS. Nah, bagaimana pengakuan dari komunitas dari industri? Jadi, dengan sampai saat ini di Indonesia sendiri sudah ada 14 insurance company yang menggunakan SAS IFRS sebagai platform untuk PSA A74. terima kasih banyak untuk industri tersebut yang sudah mempercayakan IFRS 17-nya kepada kami. Dan SAS ini diakui oleh risk.net sebagai IFRS 17 solution for the year. Ya, secara global. Ini pengakuannya. Dan di sebelah sana ini adalah di Indonesia sendiri ada 4 trade insurance company, kemudian ada 4 bank insurance, dan terakhir ada 6 general insurance yang sudah menggunakan SAS dan dalam tahap proses implementasi untuk solusi IFRS 17-nya. Nah, IFRS 17 itu hanya salah satu bagian dari keseluruhan solusi yang bisa kita terangkan dalam satu line cycle dari produk insurance. kalau kita katakan ada 4, yaitu bagaimana kita bisa mendapat compliance, AQR 9, AQR 17, Sofensi 2, kemudian bagaimana solusi dari SAS bisa meningkatkan operational excellence. Yang ketiga adalah bagaimana kita teknologi data dan alit bisa mendapat revenue generation. Dan yang terakhir adalah bagaimana dengan data dan alit kita bisa melakukan memitigasi resiko. Nah, kalau kita lihat dari siklus satu isu dari produk, bagaimana kita bisa meng-generate produk design. Bagaimana dengan data-data yang ada, kita bisa meng-generate produk yang sesuai dengan kebutuhan dari calon nasabah kita, calon pemogak polis, produk design. Kemudian, marketing model apa, strategi marketing apa yang bisa kita terapkan untuk menghasilkan produk ini. kemudian, kontribusi yang tertinggal, sales dan distribution, akan dijual di channel seperti apa. Apakah online, daring, atau kita pakai agent, atau pakai broker, sales dan distribution. Yang berikutnya adalah advertising, underwriting, dan risk rating. Berapa polis yang akan dijual? Apakah polis ini kompetitif, tapi satu hal masih menjaga profitabilitas. Kita tidak mungkin memberikan diskon besar untuk mendapatkan market, tapi kita merugi. Otomatis, harus ada resembangan di sini. Harga bisa diterima oleh pemogak polis, tapi dari sisi insurus, juga bisa masih mendapatkan profit. Pricing. Dan seberapa cepat perubahan data yang banyak masuk, bisa mempengaruhi apakah harga yang kita tawarkan hari ini, dengan dua bulan kemudian, apakah harga itu masih cukup. Masih bisa diterima oleh pemogak polis. Berikutnya fraud management dan client management. Nah, dari pemogak polis berharap bahwa dengan saya memberikan polis, jika bisa terjadi sesuatu dengan misalnya kendaraan saya, saya akan mudah untuk mendapatkan plan. Tapi, dari sisi insurans, juga kita mengertikan bahwa tidak ada client fraud. Nah, jadi bagaimana menyimbangkan customer atau pemogak polis tetap bisa mendapatkan haknya sebagai pemogak polis, tapi dari sisi perusahaan insurans akan membayarkan klaim, tapi kita mencegah yang terjadi nanya fraud. Berikutnya adalah customer servicing dan retention. Bagaimana kita memastikan ngurangi yang namanya customer churn. Ok, kita harus menjaga loyalitas dari customer, loyalitas dari pemogak polis. Apa concern mereka, apa puluhan mereka di social media, jika macam. Apakah itu berimpah positif atau negatif. Nah, data analitif bisa menjawab itu. Dan terakhir adalah risk capital dan investment. Premi yang kita terima, kita investkan apa-apa resiko yang bisa terjadi. Karena apa? Pembayaran klaim itu tidak tergantung, tidak tergantung kepada output atau hasil dari investment yang kita jalankan. Meskipun investment kita jelek, hasilnya, tapi kewajiban membiarkan klaim tetap ada. saya akan masuk ke soal kopik pertama terkait dengan SAS IKR yang terjadi sendiri and to end solution-nya. Jadi, kopik talian di atas data policy admin isinya adalah data police, komponen akutifisem isinya adalah aktual cash flow. Berapa aktual klaim ini, berapa aktual klaim yang dibayarkan, berapa komisi agent yang dibayarkan, akutifisem, akurat sistem adalah expected cash flow. berapa LIC, berapa LAC yang harus kita sediakan ke depan. Nah, itu akan menjadi source data. Nah, data-data itu akan tersedia dari paling tidak tiga aplikasi. Nah, untuk mengambil data tersebut, kita akan gunakan yang namanya SAS TL. Jadi, adalah komponen utama dari solusi SAS IKR seperti ini, yaitu data management untuk menarik data dari sistem penyedat dari sistem polisi admin, akutifis dan akrosistem. Kemudian, dengan ITL tersebut, dengan dalam ITL tersebut, kita akan data cleansing, bersiapan data. Berikutnya adalah proses perhitungan CSF atau CSF engine-nya. Dan yang terakhir adalah, sesudah kita hitung CSF-nya, kita hitung risk adjustment-nya, kita akan masuk ke dalam proses pembuatan yang namanya jurnal atau supplier. dan terakhir adalah, bagaimana menampilkan jurnal tadi, berhitungan CSF tadi, di dalam satu dashboard reporting dan diskusiur. Jadi, regulator meminta dalam bentuk diskusiur, 100-132C. Itu adalah diskusiur yang diminta setiap periode pelaturan. Nah, kalau di sebelah kanan, Bapak Dabri bisa lihat, ada 8 komponen utama dari solusi SAS KPRS yang pertama adalah SAS Data Management, ETL. Kedua adalah CSF Grouping Engine untuk mengolah insurance contract atau insurance policy menjadi group dan portfolio. Kemudian, CSF Engine, nomor tiga. Nomor empat adalah sub-legend untuk mengenari sub-legend, jurnal. Nomor lima adalah Visual Analytics, BI, untuk menampilkan diskusiur, reporting. Berikutnya adalah cash flow generator untuk men-transform dari aktualan sistem di expected cash flow. Karena GI sebagian besar aktualan sistemnya menggunakan Excel. Sehingga dari Excel tidak dapat menjelaskan expected cash flow. Nah, untuk itu dibutuhkan komponen nomor tujuh, SAS cash flow generator. Dan, untuk mengorganisasi semua proses ini, ada SAS auto-manager, yaitu maker-checkout. Jadi, ini adalah delapan komponen yang memungkinkan terjadi end-to-end proses terkait dengan solusi IFR-resident team. Oke, itu penjelasan sikap terkait dengan solusi IFR-resident team untuk memenuhi regulatory compliance. Artinya apa? Dengan dengan issues menerapkan IFR-resident team memastikan bisa stay on the business dan meyakinkan bahwa operational insurance tersebut sesuai dengan aturan yang laku. Itu adalah compliance di satu sisi, di sisi berikutnya bagaimana kita bertransformasi. Nah, kalau Bapak tadi melihat bahwa ada beberapa driver, ada beberapa trigger yang mengharuskan kita bertransformasi. Insurance harus bertransformasi. Pertama, kompetisinya sangat luar biasa. Yang berikutnya adalah market berubah begitu cepat. Adanya dari customer, perubahan perilaku customer, perubahan cara kerja orang, work from home, work from office, work from everywhere. Itu akan mengubah pola hidup calon pemegang polis. Berikutnya adalah startup disruption. Kemudian berikutnya adalah lifestyle, consumption model juga berubah. Nah, ini adalah beberapa transformation driver yang menjadi trigger pada perusahaan transformasi untuk terus bertransformasi. Bagaimana meningkatkan, increase policy holder dan investor confidence. Jadi, dengan adanya saskai hara seperti diharapkan kepercayaan pemegang polis dan kepercayaan dari investor itu akan meningkat. kemudian yang kedua adalah terkait dengan transformasi adalah bagaimana kita membuat mendevelop produk-produk yang profitable dengan harga yang kompetitif. Yang berikutnya adalah retain policy holder. Nomor lima adalah reduce insurance cost dan terakhir adalah mencengah terjadinya client fraud. Jadi, yang di tengah adalah transformasi to competitive advantage. jadi setelah komplain, kita harus bertransformasi. Tujuan akhirnya adalah sebelah kanan. Jadi, memenuhi ekspektasi dari policy holder atau nasabah. Yang pertama, nasabah, pemegang polis mudah membeli, mendapatkan policy asuransi tersebut, mendapatkan harga yang fair. Berikutnya adalah mendapatkan proteksi harapnya dengan membeli asuransi. Entah itu perlindungan kendaraannya, rumah, dan sebagainya. Berikutnya adalah isi to play. Saya semoga pemegang polis juga berharga untuk bisa mudah play. Tapi, di satu sisi, di sisi insurance, bagaimana mencengah kejadiannya client fraud. Dan terakhir adalah mendapatkan benefit dari investment di asuransi tersebut. Jadi, ini adalah mulai dari bagian regulatory komplain harus diterapkan di setiap insurance, kemudian bagaimana insurance transformasi, dan ujungnya adalah transformasi tersebut untuk mendapatkan kepercayaan dari pemegang polis dan juga investor. saya akan masuk ke topik yang pertama terkait dengan Bion Average 17, transformasi di perusahaan selesai. Terkait dengan modeling pricing. Nah, saat ini banyak insurance yang menggunakan metode untuk memodelkan harga, bagaimana algoritma, bagaimana formula untuk bisa mendapatkan harga atau premi dari suatu polis. Itu biasanya dimulai dengan data yang dipunyai, kemudian dilakukan proses eksplorasi terhadap data, membuat pemodelan biasanya linear programming, linear modeling, kemudian di-depoit. Nah, kalau kita lihat, siklusnya itu terputus. Nah, karena siklusnya terputus, dan atau dikatakan fragmentif, maka pertanyaan berikutnya akan muncul, jika kita sudah memulakan satu produk dengan harga premis kia, berjalan 6 bulan, data-data makin banyak, seberapa cepat kita bisa memubah, menyesuaikan dengan data-data tanikus. Ya, licin. Kemudian, kalau kita memulakan produk baru, dengan harga baru, seberapa cepat? Karena data-data, data, ekspor, modeling, deploy, dan monitor terpisah. Siklus, bisa jadi sistemnya beda-beda juga. Yang berikutnya adalah, kalau kita sudah tahu pemodelan apa yang terletak, bagaimana kita membuatnya? Apakah coding? Nah, artinya apa? Membutuhkan orang-orang sumber daya yang bisa melakukan proses pemodelan untuk pembuatan pemodelan. Jadi, ini adalah tantangan yang ada dalam pemodelan harga yang secara umum mungkin Bapak dan Ibu juga merasakannya sehari-hari. seberapa cepat, seberapa sulit kita membangun produk baru dengan harga yang kompetitif dan masih menguntungkan. Nah, tradisional business pricing modeling. Untuk ini, SAS mempunyai yang namanya SAS Dynamite Actorial Modeling atau DAM, yang di dalamnya sudah ada Advanced Machine Learning, AI, dan Cloud Relative Technology. Jadi, kalau Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri, jadi, ada satu sikus mulai dari satu data, kesiapan data, cleansing data, pembuatan model, modelnya pun bisa beragam, bukan linear saja, tapi bisa model-model yang sudah ada Machine Learning-nya, misalnya Gradient Boosting, Rendang Forest, dan kita bisa aduk model mana yang paling akurat. Nah, kemudian model tersebut akan kita uji, sistem akan mempromote model ini yang paling bagus sebagai champion, sehingga tinggal kita menjustifikasi apakah kita execute model tersebut atau tidak. Nah, model yang sudah execute, kemudian kita depot, kita terangkan di dalam pasar. Nah, tahap berikutnya adalah Monitor. Nah, Monitor ini adalah begitu model di depot, diterapkan, jadi, skema atau strategi harga dari suatu produk satu polis. Kita lepat ke market, banyak yang beli, data model-model tersebut kita akan uji, apakah masih akurat atau tidak. Nah, kalau tidak akurat, kita akan train ulang model tersebut. Algoritma dan formula model tersebut kita ulang. Sehingga apa? Kita akan berkontesi mempunyai satu harga premi yang baru, sesuai dengan data yang masuk. Nah, ini akan berjalan sirimutan dalam satu sistem. Tidak lagi terpisah-pisah. dan kita juga tidak mengkhawatirkan jumlah data yang besar. Karena semua bekerja di dalam memori. Ya, jadi, ini adalah pemodelan untuk harga dari SAS dan dektaturan modeling yang sudah menggunakan yang namanya solusi SAS model manager untuk mengecek satu cycle hidup dari satu pemodelan pricing insurance. Nah, benefit apa yang kita dapatkan? Tentunya kita bisa membuat suatu produk dan menentukan harga dari satu polis tersebut berdasarkan beragam model. Entah itu linear, gradient boosting, random forest, dan sebagainya. Dan kita bisa mendapatkan same-time model yang terbaik. Dan kita bisa memutuskan hal yang mau diambil. Dan terakhir, sampai kita akan memelihara apakah model tersebut masih akurat atau tidak sistem yang akan mengerjakan. Jadi itu adalah manfaat-manfaatnya. Kemudian satu point lagi manfaat yang bisa didapat adalah bahwa dengan SAS dalam ini kita bisa membaca text analytics. Kalau customer kita komplain di social media atau menulis sosial media di social media apa yang dikatakan disitu kita bisa analisa apakah positif atau negatif. Itulah text analytics. Jadi kita bisa mengantisipasi kalau konten itu negatif artinya komplain ke kita kita bisa lakukan sesuatu untuk menjaga dia tidak keluar dari tidak berhenti berlangganan polis tersebut. Nah ini adalah contoh perusahaan asuransi di Eropa. Jadi dengan menggunakan SASDAM ini bisa meng-reduce rate-making cost. Jadi rate-making cost itu bisa kita reduce karena machine learning dan AI yang bekerja di belakangnya. Kampus untuk tarif change, perubahan tarif. kemudian improve conversation rate berikutnya increase existing portfolio mempertahankan customer. Dan terakhirnya diharapkan profit bisa meningkat. SASDAM ini akurat modeling advanced machine learning AI dan cloud teknologi untuk pembuatan membuat agrolima penerimaan harga dari satu polis. Nah ini corot tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat itu adalah pemodelannya ada 5 jenis algoritma yang bisa kita terapkan kalau menggunakan manual mungkin cuma satu kalau itu bisa 5 atau lebih dan dalam 5 ini SASDAM akan membuat model mana yang paling akuran. Ceknya dari kotak. Ya. Terakhir ini adalah yang solusi yang kedua yang juga banyak ditanyakan oleh customer-customer yang saya temui isu-isu yang saya temui. sesudah saya mempunyai perhitungan CSM katakan di tahun 2025 nanti. Apakah saya bisa memprediksi? Apakah saya bisa membuat semacam proyeksi? Proyeksi ke depan 2026, 2027, 2028 atau misalnya satu polis 10 tahun umurnya. Kita bikin proyeksi ke depan. Nah inilah yang kita sebut dengan SAS Financial Insight for IFRS. Jadi ini adalah Financial Insight yang running on top of SAS IFRS. Yang gunanya adalah untuk pembuatan planning, budgeting, kemudian kesehatan finansial, dan terakhir stress testing. Jadi dengan SAS Financial Insight, dengan hasil keuntungan CSM saya di tahun 2025, kita bisa memprediksikan, memforkestkan, memproyeksikan di 2027 seperti apa perkiraannya. 2027 seperti apa atau 10 tahun ke depan kalau memang polis itu umurnya 10 tahun. Dan kita bisa lihat potensi-potensi apakah naik atau turun dari sisi di berat planning, di berat budgeting, kesehatan finansial perusahaan, stress testing, dan ini kita bisa monitor sampai ke level Insurus Petra Group, Insurus Petra portfolio. Jadi kalau ada Insurus Petra Group, misalnya grup perumahan pribadi, CSKG sekarang misalnya positif 2025, kita lihat 2006 seperti apa, 2020 seperti apa. Begini. Dan ini running on top of SASK saya rasa. selamat menikmati.